Jadi pertama kan cuci tangan ya, jadi kalaupun ya misalnya mau makan gitu ya, itu harus cuci tangan Atau misalnya kita habis bermain dengan tanah atau bermain di air gitu tuh harus cuci tangan ya Kemudian yang kedua ya, kan salah satu penyebarannya tadi ya, saya bilang si virusnya itu dia akan bertambah, bereplikasi di saluran cerna orang Terus kemudian dia akan keluar melalui VSS gitu, nah jadi buang air besar juga gak boleh di mana-mana, gak boleh di sembarang tempat gitu Karena nanti kan kalau buang air besar tempat ya di tanah terus mungkin apa ya kena orang atau kena hewan gitu misalnya Jadi itu akan dibawa virusnya ya, terus ketiga kalau misalnya menggunakan air yang bersih ya Misalnya ya mandi, jangan di sungai gitu, dipastikan air yang bersih seperti itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!